Menarik kebencian hanya dengan berdiri Apakah aku menarik kebencian hanya dengan berdiri di sini? Ningki menertawakan dirinya sendiri Senyuman ini menjadi provokasi di mata pihak lain Sepertinya kamu jenius dari suatu tempat, kan? Hmm, apakah anda tertarik untuk bertanding dengan saya? Pihak lain memandang Ningki dengan senyum tipis Enam orang lainnya yang keluar dari katalog misterius bersamanya juga tersenyum Kalian tidak bertahan dalam keputus asaan kematian karena kalian tidak dapat bertahan hidup di sana lagi Ningki tersenyum Mata ketujuh orang itu berkilat keheranan, diikuti dengan sedikit kemarahan Tria paling sombong bahkan tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya Kata-kata Ningki seperti pisau yang menusuk hati mereka Itu adalah kebenarannya Mereka memang tidak bisa bertahan dalam keputus asaan kematian Itulah sebabnya mereka memilih meninggalkan tempat kesedihan ini Tapi mereka sendiri bisa berpikir begitu Tapi orang lain mengatakan itu mempermalukan mereka Sungguh membebaskan Para pembudidaya di dekatnya mengungkapkan sedikit senyuman Beberapa kultifator yang datang terlambat Dan tidak tahu banyak tentang Ningki memandangnya Dengan sedikit tanda musuh bersama Kamu, maju dan mati Kultifator arogan memandang Ningki dengan dingin Dan menunjuk ke arahnya Oh, jadi kalian benar-benar lari kembali Dari keputus asaan kematian dengan ekor Di antara kedua kaki kalian Kalian marah, jadi kalian melampiaskannya pada kami Senyuman di wajah Ningki semakin lebar Pergi ke neraka Pihak lain tidak tahan lagi Dengan suara gemuruh, sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya Ketika dia muncul kembali Dia sudah berada di depan Ningki Para pembudidaya di dekatnya buru-buru menghindarinya Karena aura yang dipancarkan dari pihak lain sangat menakutkan Itu adalah aura yang hanya dimiliki oleh pencipta lima kesengsaraan Selain itu, ada jejak niat membunuh yang sangat tajam Dan berdarah yang datang dari pihak lain Udara di sekitarnya sepertinya menjadi lebih dingin karena ini Engah Telapak tangan Ningki mengenai kepalanya Dan bahkan sebelum dia sempat bereaksi Kepalanya membentur perutnya Kakinya tidak dapat menahan tekanan Dan dia berlutut di depan Ningki dengan keras Ketika Liefeles Nake melihat pemandangan ini Dia hanya bisa menoleh Cahaya dingin bersinar di matanya Beberapa waktu yang lalu Dia juga dipukuli hingga berlutut oleh Ningki dengan cara ini Namun, dibandingkan lawannya Dia tidak mengalami cedera parah Saat ini, kepala pencipta lima kesengsaraan ini telah jatuh ke dalam perutnya Bahkan jika dia bisa bertahan hidup Dia membutuhkan setidaknya seratus tahun untuk pulih Hai Banyak kultifator tersentak Dan cara mereka memandang Ningki berubah drastis Mereka baru saja tiba beberapa hari yang lalu Dan mereka belum pernah mendengar tentang Ningki sebelumnya Mereka tidak mengira Ningki begitu kuat Sehingga bahkan pencipta lima kesengsaraan tidak bisa bertahan satu putaran pun melawannya Tidak, jangan bunuh aku Suara ketakutan keluar dari perutnya Ningki menunduk Dan dengan tendangan ringan Orang ini menghilang dari pandangan semua orang seperti bintang jatuh Pada saat yang sama Pemberitahuan sistem berbunyi Dan Ningki menerima 25 poin penciptaan lainnya Enam kultifator lainnya yang keluar dari katalog misterius Melihat pemandangan ini dengan mulut ternganga Bahkan sekarang Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat Dibandingkan dengan orang yang menghilang setelah tendangan Ningki Budidaya mereka tidak jauh lebih kuat Mereka semua adalah lima pencipta kesengsaraan Tetapi mereka tetap berada dalam situasi putus asa Mengalami ratusan pertempuran hidup dan mati Dan mengalami beberapa pertemuan kecil yang tidak disengaja Entah itu kesadaran bertarung atau teknik bertarung Mereka jauh lebih kuat daripada lima pencipta kesengsaraan biasa di dunia luar Jika keduanya bekerja sama Mereka yakin bahwa mereka bisa melawan pencipta enam kesengsaraan biasa Tapi sekarang Keberadaan seperti itu bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan pun di depan lawannya Dari mana orang ini berasal Sembilan daerah kehancuran besar Tujuh sekte besar Ayo, kemarilah Ningki melambai ke enam orang itu dengan senyuman di wajahnya Mereka berenam merasakan hawa dingin di hati mereka Bagi mereka Senyuman Ningki seperti malaikat maut yang tersenyum kepada mereka Erem, kami tidak mengatakan apa-apa Ini tidak ada hubungannya dengan kami, kan? Salah satu dari mereka mengerahkan keberaniannya dan bertanya pada Ningki Kamu tidak mengatakan apa-apa tadi? Ningki mengerutkan kening dan menatap Hu Cheng Kaka, mereka benar-benar tidak mengatakan apa-apa tadi Hu Cheng mengangguk Oh begitu Ningki melambaikan tangannya dengan marah Enyah Em, ya Tanpa berkata apa-apa lagi Mereka berenam segera meninggalkan tempat itu Wajah mereka tidak lagi memiliki kesombongan Seperti saat pertama kali muncul Mereka menundukkan kepala Dan di bawah tatapan mengejek dan menyombongkan diri Mereka menghilang dari pandangan semua orang Ayo pergi Ningki menarik Hu Cheng Zi menuju katalog misterius Kinghua, Jikui, ayo ikuti mereka Void Bacar bereaksi dengan cepat Itu tidak baik Zhang Kinghua mengerutkan kening Saat ini, Void Bacar sudah pindah Melihat hal tersebut, kedua gadis itu hanya bisa mengikuti Namun, mereka memiliki keraguan di hati mereka Void Bacar berkulit agak terlalu tebal Hanya ketika Ningki dan yang lainnya memasuki katalog misterius Barulah para penggarap lainnya berani bergerak Satu demi satu, mereka memasuki katalog misterius Tak lama kemudian, hanya sedikit yang tidak bergerak Menguasai Beberapa penggarap dari klan boneka darah memandang Si Wuming dengan mata bertanya-tanya Ayo pergi Si Wuming berjalan menuju katalog misterius dengan ekspresi dingin Setelah melewati katalog misterius Ningki merasakan hawa dingin menyapu seluruh tubuhnya Lalu, pemandangan di depannya tiba-tiba menjadi jelas Dia dan Hucheng muncul di udara Ketika dia berbalik, Ningki tidak melihat pintu yang melengkung Dia hanya melihat katalog misterius dalam kehampaan Katalog misterius seharusnya mirip dengan formasi teleportasi Kalau begitu, kemungkinan besar lokasi sebenarnya dari keputusasaan kematian ini adalah kehampaan lain Mata Ningki berbinar Tak butuh waktu lama, ribuan orang berkumpul di belakangnya Beberapa dari mereka menemukan arahnya sendiri dan melayang ke langit Beberapa dari mereka tetap di tempatnya, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu Beberapa dari mereka memandang Ningki dengan ragu-ragu Seolah sedang mencari kesempatan untuk memulai percakapan Ketika ular tak bernyawa muncul, dia bahkan tidak melihat ke arah Ningki Dia baru saja terbang ke langit bersama rakyatnya Saudara Swanbei, kita bertemu lagi Void Bacar terbang ke depan Ningki dan tersenyum Hu Cheng memandangnya dengan aneh dan bertanya pada Ningki Kakak, apakah kamu kenal orang ini? Agak Ningki tersenyum dan menatap Void Bacar Saudara Bacar, apakah anda sedang memikirkan cara menjual saya lagi? Tidak sama sekali, Saudara Swanbei telah salah paham terhadapku Void Bacar tersenyum malu-malu Saudara Swanbei Zhang Qinghua dan Jikui menyapa Ningki Mereka tampak sedikit malu 1712 Void Bacar tanpa malu-malu menyanjung Ningki Dia kemudian menyarankan agar dia ingin bepergian dengan Ningki Mengatakan bahwa mereka akan bisa menjaga satu sama lain dalam menghadapi kematian Namun, Zhang Qinghua dan Suemoyan merasa bahwa Void Bacar menuruti fantasi terliarnya Bagaimana mungkin Ningki bisa mengajak mereka bertiga padahal dia begitu tidak bermoral di masa lalu? Saudara Swanbei, saya tidak akan mundur jika ada bahaya kali ini Bagaimanapun, saya hanya ingin mempertahankan hidup saya agar saya dapat memanfaatkan kesempatan di sini Karena saya sudah berada dalam situasi tanpa harapan, saya, Void Bacar, tidak akan bertingkah seperti yang kulakukan sebelumnya Void Bacar memandang Ningki dengan ekspresi tulus dan berjanji dengan sungguh-sungguh Baiklah, aku akan mempercayaimu sekali lagi Ningki mengangguk ringan Ini Zhang Qinghua dan Zhang Qinghua saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing Apakah Ningki setuju untuk membawa mereka bertiga bersamanya? Meski sangat bingung, kedua wanita itu masih sedikit terkejut Lagi pula, Despair of Death dikabarkan sangat berbahaya Bahaya ini datang dari segala aspek Jika mereka bisa tinggal bersama ahli seperti Ningki, mereka pasti akan jauh lebih aman Hu Chengzi melirik Void Bacar, lalu ke Ningki Sedikit kecurigaan melintas di matanya Tingkat budidaya ketiga orang ini sangat rendah Meskipun mereka adalah tiga ahli penciptaan bencana Dia yakin bahwa dia bisa menggunakan segala macam trik untuk mengelabui mereka Bukankah membawa ketiga orang ini bersamanya dalam situasi putus asa akan menjadi beban baginya? Ledakan Tiba-tiba terdengar suara keras dari langit Semua orang melihat ke atas dan melihat sebuah tablet batu muncul dari udara tipis Ada beberapa kata emas besar di loh batu Dan di bawah kata-kata itu ada serangkaian kata emas yang lebih kecil Itu daftar kematian yang putus asa Seseorang berteriak kegirangan Saya mendengar bahwa setiap kali seorang kultifator masuk dalam daftar Peringkat kekuatan tempur akan diperbarui Sepertinya itu berada di atas kepala kita Tetapi kenyataannya Dimanapun Anda berada di selat dire Anda dapat dengan jelas melihat peringkat kekuatan tempur Aku ingin tahu siapa yang akan masuk dalam daftar kali ini Jadi ini adalah peringkat kekuatan tempur Mata Ningki bergerak sedikit Ada total 50 nama dalam daftar kekuatan tempur Tidak masalah bagi Ningki dan para kultifator lainnya yang baru saja tiba Mereka tidak tahu siapa yang ada dalam daftar itu Ningki berhenti sejenak ketika melihat nama ke-13 Iblis Nama yang aneh Nama yang familiar Seolah sambaran petir melintas di benak Ningki Dia akhirnya ingat kenapa dia merasa nama ini aneh dan familiar Kultifator Neterward yang mencoba merasukinya disebut Evil Asura Ketika Ningki memadatkan idola Dharma dari 10.000 Kaisar Abadi Kuno Dia harus mengandalkan esensi Shuro Jahat untuk mencegah dirinya tersedot hingga kering Memikirkan pemahaman Meng Tiansu tentang dunia bawah dan nama yang sangat mirip dengan Shuro Jahat Ningki yakin 70% hingga 80% bahwa orang ini adalah seorang kultifator dunia bawah Memikirkan hal ini, cahaya dingin muncul di mata Ningki Karena Wang Sui, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap para penggarap Neterward Sebelumnya, ketika para penggarap Neterward turun untuk menangkap jiwa orang-orang yang mati di tangannya Ningki pada dasarnya membunuh mereka semua sekaligus Kaka, 50 teratas dalam peringkat kekuatan tempur semuanya adalah ahli penciptaan delapan kesengsaraan Dan mereka adalah yang terbaik Salah satu dari mereka bahkan adalah senior dari klan rubah surgawi Namun, garis keturunannya tidak cukup murni Jadi dia tidak memiliki kualifikasi untuk mewarisi posisi rubah suci Kalau tidak, bagaimana mungkin giliran penyihir kecil itu? Hu Chengzi mengirimkan suaranya ke Ningki Peringkat kekuatan tempur Void Bacar dan para penggarap lainnya memiliki pandangan iri di mata mereka Bahkan ketika tablet batu itu tiba-tiba menghilang, mereka masih belum sadar Seolah-olah mereka membayangkan suatu hari nanti, mereka juga bisa masuk 50 besar peringkat kekuatan tempur Sejak saat itu, nama mereka akan dikenal di seluruh dunia Dan mereka akan menjadi ahli super di daratan tengah, sembilan tanah terlantar, dan tiga alam berbahaya Ju Zi, di mana biasanya para ahli peringkat kekuatan tempur ini tinggal Ningki mengirimkan suaranya padanya Nama ku Chengzi, keberadaan para ahli ini tidak diketahui secara pasti Biasanya, mereka berkultivasi dalam pengasingan atau mencari peluang di alam berbahaya Namun, jika kakak ingin menantang mereka, Anda dapat menunggu hingga pertempuran judi besar Yang diadakan setiap 10 tahun sekali di tiga alam berbahaya Saya yakin 50 besar peringkat kekuatan tempur akan muncul saat itu Ini karena pemenang pertempuran ini akan menerima sumber daya budidaya dalam jumlah besar dari batu dewa yang tidak dapat dilewati Dia berhenti sejenak Namun, kakak, aku mendengar bahwa 50 teratas dalam peringkat kekuatan tempur akan diberkati oleh batu dewa yang tak dapat dilewati Berkat ini nampaknya luar biasa Selama mereka berada di alam berbahaya, kekuatan tempur mereka akan menjadi 30% lebih kuat daripada saat mereka berada di luar Ini juga alasan mengapa banyak pembudidaya akan menggunakan segala macam metode Mulai dari serangan diam-diam hingga keracunan Hanya untuk membunuh seorang ahli di peringkat kekuatan tempur dan masuk ke dalam 50 besar peringkat kekuatan tempur Jejak kekhawatiran muncul di mata Hu Cheng Xi Dari sudut pandangnya, meskipun Ningqi bisa mengalahkan Chen Li Xi Seorang ahli yang pernah menduduki peringkat 50 besar alam kematian putus asa Dia telah meninggalkan alam kematian putus asa beberapa tahun yang lalu Tanpa restu dari batu dewa yang tidak dapat dilewati Dan hari-hari damai di kota Air Giok, wajar jika kekuatan tempurnya menurun Mampu membunuh Chen Li Xi tidak berarti bahwa Ningqi setara dengan para kultifator Di 50 besar peringkat kekuatan tempur di alam berbahaya Pertempuran judi besar, berkah dari kekuatan ilahi Ningqi mengangguk, karena mereka sudah berada di alam berbahaya, tidak perlu terburu-buru Meningkatkan tingkat kultifasinya dan maju menjadi pencipta lima kesengsaraan adalah tujuan pertamanya Ayo pergi Ningqi tersenyum pada Zhang Qinghua dan Zhang Qinghua dan secara acak memilih arah terbang Disengaja atau tidak, Ningqi memilih arah yang sama dengan si Wu Ming Tunggu aku, Saudara Suanbei Setelah semua orang pergi, Void Bacar akhirnya bereaksi Sedikit kemarahan muncul di kedalaman matanya, dan dia mengejarnya Sudah lebih dari setengah bulan sejak mereka tiba di alam berbahaya Rata-rata, Ningqi dan kelompoknya akan bertemu dengan beberapa kelompok kultifator dengan niat buruk setiap hari Beberapa pembudidaya berpura-pura menanyakan arah Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa mereka adalah pendatang baru Mereka segera mengungkapkan sisi ganas mereka dan mencoba merampok sumber daya budidaya mereka Tanpa kecuali, orang-orang ini semua mati di bawah pedang Ningqi Yang membuat Ningqi merasa aneh adalah tempat ini sama dengan tanah terlarang para dewa dan hantu Tidak ada penggarap dunia bawah yang turun untuk menue jiwa mereka Apakah tidak ada orang baik di alam berbahaya? Suatu hari, Jikui mau tidak mau bertanya Void Bacar dan Zhang Qinghua saling memandang, tidak yakin harus menjawab apa Hu Chengzi, sebaliknya, memandang mereka dengan jijik Saat kamu berada di alam berbahaya, bunuh, bunuh Ketika Anda membunuh cukup banyak orang dan mendapatkan pengakuan dari batu ilahi yang tidak dapat ditembus Anda mungkin tiba-tiba naik ke 50 besar peringkat kekuatan tempur Bahkan jika Anda tidak berhasil mencapai 50 besar Anda mungkin masih mendapatkan perhatian batu ilahi yang tidak dapat dilewati Pada saat-saat kritis tertentu, kekuatan ilahi akan memberkati Anda dan membuat Anda tak terkalahkan Apakah kamu mengerti sekarang? Ketika yang lain mendengar ini, pandangan kesadaran melintas di mata mereka Pada saat itu, Ningki menghentikan langkahnya Void Bacar tampak bingung Saat dia hendak bertanya pada Ningki tentang hal itu, Ningki mencengkram lehernya dan melemparkannya ke depan Pemandangan di depan mereka tiba-tiba berubah Seolah-olah sebuah cermin telah pecah Permukaan tanah yang semula subur dan hijau telah menjadi tanah tandus yang memancarkan aura dingin Pembentukan Seseorang sedang menyergap kita 1713 Ah Setelah Void Bacar menerobos formasi, selusin serangan tiba-tiba mendarat di tubuhnya Langsung menyebabkan luka serius pada dirinya Dia melolong menyedihkan Wajahnya bengkak dan memar Untungnya, dia adalah murid terlantar dari kuil kuno 9 Pantasm Sehingga tubuh fisiknya jauh lebih kuat daripada kultifator biasa Itu sebabnya dia tidak terbunuh dalam satu pukulan Lebih dari sepuluh sosok muncul di sekitar tukong Mereka memandangnya dengan acuh-ta'acuh dan mengabaikannya Tatapan mereka tertuju pada Ningki dan yang lainnya Kultifator terkemuka telah mengembangkan beberapa jenis teknik budidaya Wajahnya memancarkan cahaya hijau samar Dan ada lingkaran hitam di sekitar matanya Bibirnya hitam keunguan Dan dia memiliki aura pencipta kesengsaraan keempat Para penggarap lainnya jauh lebih lemah darinya Tetapi mereka setidaknya adalah pencipta kesengsaraan kedua Dan tiga di antaranya adalah pencipta kesengsaraan ketiga Dia benar-benar memanfaatkanku untuk menghancurkan formasi Setelah tenang, hati Void Bacar dipenuhi amarah Tidak heran Ningki setuju untuk membawanya Saat dia memikirkan hal ini, Void Bacar melirik Ningki dengan samar Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan kebencian Saya kinggui dari desa sepuluh hantu Bolehkah saya tahu dari desa mana Anda berasal Dan bagaimana Anda mengetahui formasi saya Sudut mulut kultifator bertopeng biru itu membentuk senyuman tipis Desa sepuluh hantu Ningki tersenyum Formasimu terlalu sederhana Aku bisa melihat fluktuasi energi darinya dari jarak ratusan mil Jika kamu ingin menipu orang Setidaknya kamu harus belajar bagaimana kembali ke keadaan alami Dan menyembunyikan aura formasi Green Ghost mencibir dan sedikit kemarahan muncul di matanya Pencapaiannya dalam formasi terkenal di semua desa dalam radius seratus ribu mil Namun pihak lain justru mengatakan bahwa formasinya terlalu sederhana Sebelum memasuki alam kematian Dia adalah ahli formasi di dunia luar Banyak lima ahli penciptaan kesengsaraan Dan bahkan enam ahli penciptaan kesengsaraan Yang budidayanya lebih tinggi dari miliknya Akan datang kepadanya untuk meminta bantuan dalam menyiapkan formasi Formasi pengumpulan roh yang dia buat 30% lebih efektif Daripada formasi pengumpulan roh yang paling biasa Kultifator yang tampaknya masih sangat muda ini Benar-benar berani mengejek keterampilan susunannya Bocah, kamu tidak tahu seberapa kuat Tuan Hantu Hijau kita Kamu benar-benar berani mengatakan hal yang tidak masuk akal Menurutku kamu hanya beruntung dan secara tidak sengaja menerobos formasi ini Tuan Hantu Hijau, bunuh anak nakal ini dan bawa ketiga wanita ini kembali Terutama gadis kecil ini, dia terlihat putih dan lembut Bunuh dia setelah kamu bermain dengannya Jie 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 Semburan tawa menyeramkan terdengar Semua orang memandang Zhang Qinghua, Jikui, dan Hu Cheng Mata mereka dipenuhi nafsu Tidak heran Ningki memperhatikan bahwa hanya ada sedikit kultifator wanita di sepanjang jalan Sekitar satu dari sepuluh petani laki-laki akan muncul Orang-orang ini sudah terlalu lama terjebak di ambang kematian Apakah pikiran mereka lambat laun menjadi menyimpang Aku menginginkan gadis kecil ini Aku mencium aroma familiar dari tubuhnya Dia pasti wanita dari klan rubah Dia memiliki kualitas terbaik Green Ghost mencibir dan memandang Hu Cheng dengan rakus Meskipun Hu Cheng Zee masih muda, itu hanya dalam kaitannya dengan klan iblis Usia aslinya jauh lebih tua dibandingkan gadis manusia biasa Secara alami, dia memahami arti dibalik kata-kata Green Ghost dan yang lainnya Dia memandang Ningki dengan sedih dan berkata Kaka, orang-orang ini pantas mati N. Ningki mengangguk sambil tersenyum Aku bilang, kamu Seorang kultifator di samping Green Ghost menunjuk ke arah Ningki dengan senyuman mengerikan Saat dia hendak mengatakan sesuatu, seberkas sinar pedang melintas, dan kepalanya terpisah dari lehernya Itu jatuh ke tanah Siapa kamu? Wajah Green Ghost menunjukkan sedikit keterkejutan Dari saat lawan menyerang hingga kepala kultifator jatuh ke tanah, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi Kecepatan serangan seperti ini terlalu mengerikan Satu-satunya penjelasan adalah tingkat kultifasi lawan lebih tinggi daripada miliknya Kemungkinan besar adalah pencipta lima kesengsaraan Menyadari hal ini, jejak ketakutan melintas di mata Green Ghost Pikirannya dengan cepat berubah ketika dia memikirkan bagaimana cara melarikan diri dari tempat ini dan menyelamatkan nyawanya sendiri Adapun bawahannya, mereka bisa digunakan sebagai pengorbanan untuk memberinya waktu Ningki tersenyum pada Green Ghost dan tidak berbicara Dia menebas lagi Di antara para pembudidaya yang dibawa oleh hantu hijau, dua pencipta tiga kesengsaraan mati di bawah pedang Ningki Wajah hantu hijau berkedut Jika dia tidak melarikan diri sekarang, dia mungkin tidak dapat melarikan diri lagi Memikirkan hal ini, dia berteriak Pergi Bunuh dia Iya Ketika para penggarap mendengar teriakan Azuregos, mereka semua tanpa sadar menyerang Ningki Namun, Azuregos berubah menjadi seberkas cahaya biru dan menghilang ke langit dalam sekejap mata Tuan hantu hijau Kelompok kultifator yang telah dihianati olehnya menunjukkan kengerian dan kemarahan di wajah mereka Sebelum mereka bisa membuka mulut untuk memohon belas kasihan dari Ningki Mereka telah berubah menjadi tumpukan daging cincang di bawah sinar pedang Kaka, ada yang lolos Hu Chengzi mengingatkan Jangan khawatir, dia tidak akan bisa kabur Ningki tersenyum Desa sepuluh hantu Jelas sekali, hantu hijau adalah pemimpin sebuah desa Jadi pasti ada lebih dari selusin pencipta di desa ini Zhang Qinghua dan Jikui akhirnya bereaksi Mereka segera melihat ke arah Void Bacar dan menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa dia belum mati Meskipun mereka berdua merasa bahwa apa yang dilakukan Void Bacar terhadap Ningki agak memalukan Mereka sudah lama bersama Void Bacar Mereka punya perasaan padanya Jika Void Bacar mati saat dia akan mati, mereka berdua akan tetap sedih untuk sementara waktu Saudara Swan Bay, kamu tadi Void Bacar berdiri dari tanah dan memandang Ningki dengan senyuman palsu Baru saja, apa yang aku lakukan? Oh, Saudara Void Bacar, jangan salah paham Aku baru saja merasakan ada yang tidak beres dan takut kamu akan disergap, jadi aku mengusirmu Saya tidak menyangka akan mendapatkan jackpot dan menghancurkan formasi musuh Faktanya, formasi itu sangat tersembunyi bahkan saya tidak menyadarinya Saya hanya merasakan bahaya Ningki tersenyum Apakah begitu? Mata Void Bacar berkilat curiga Ayo pergi, ayo pergi ke desa sepuluh hantu Ningki tersenyum Ketika Void Bacar melihat ini, dia hanya bisa menderita dalam diam Dia tidak memiliki bukti nyata untuk membuktikan bahwa Ningki sengaja menjebaknya Desa Sepuluh Hantu Green Ghost melarikan diri ke desa dengan panik Ketika para penggarap di desa melihat ini, mereka menjadi bingung Bukankah Lord Green Ghost mengajak orang berburu? Kenapa hanya dia yang kembali? Dan kenapa dia begitu panik? Mungkinkah dia menghadapi musuh yang tidak bisa dia kalahkan? Desa Sepuluh Hantu adalah desa berukuran sedang dalam radius 10.000 mil Agak terkenal karena desa ini berbeda dengan desa lainnya Ada total sepuluh pemimpin yang sejajar satu sama lain Dikatakan bahwa sepuluh dari mereka berasal dari sekte sesat di dunia luar Dan mereka menyebut diri mereka sepuluh hantu Ada lebih dari 300 penduduk desa di desa tersebut Tingkat kultivasi mereka berkisar dari pencipta kesengsaraan pertama hingga ketiga Adik Junior Hantu Hijau, kenapa kamu begitu panik? 1714 Saudara senior, saya akhirnya menendang pelat baja ketika saya memimpin tim untuk berburu Tingkat kultivasi orang itu sangat tinggi Saya bukan tandingannya Green Ghost mengepalkan tinjunya ke arah sembilan penggarap dengan ekspresi tidak menyenangkan Namun, dia sudah sangat beruntung bisa kembali ke desa Sepuluh Hantu Hidup-Hidup Sangat disayangkan bahwa tiga pencipta kesengsaraan yang dia bawa mungkin telah mati di luar Menendang pelat baja, mungkinkah kultivator itu adalah pencipta lima kesengsaraan? Dari desa mana dia berasal? Seorang kultivator dengan cahaya ungu samar di wajahnya berkata dengan dingin Dia juga salah satu dari sepuluh hantu Karena teknik budidaya sektanya, dia disebut Hantu Ungu Aku juga tidak tahu dia berasal dari desa mana Kata Hantu Hijau Lembut Mungkin dia pendatang baru Kebetulan itu adalah pembukaan alam kematian Saudara muda Hantu Hijau, apakah kamu memperhatikan sesuatu di belakangmu ketika kamu kembali? Mem Jika dia mengikutimu kembali ke desa sepuluh hantu, kita harus bersiap Menurutku dia tidak seberani itu, kan? Biarpun dia adalah pencipta lima kesengsaraan, kita bersepuluh masih bisa menghadapinya Kita masih harus bersiap Jika kita tidak berhati-hati di alam kematian, aku khawatir kita semua akan mati bertahun-tahun yang lalu Junior Brother Green Ghost benar Berikan perintah untuk berjaga-jaga Juga, aktifkan formasi pelindung yang telah disiapkan oleh Junior Brother Green Ghost Selama periode waktu ini, kita tidak perlu berkultivasi dalam pengasingan Besok, desa singa iblis akan mengirim orang untuk mengumpulkan upeti Pada saat itu, beritahu mereka bahwa setelah menerima upeti dari desa sepuluh hantu selama bertahun-tahun Kita harus melakukan sesuatu Ya, kakak tertua Sepuluh desa hantu ada di depan, kan? Saya pikir mereka telah mengaktifkan semacam formasi Brother Voight Bacar, ketuk pintunya dan minta mereka mengizinkan kami masuk Kelompok Ningki berjalan di sepanjang jalan kecil di gunung Tidak terlalu jauh, sebuah desa muncul Desa itu ditutupi oleh cahaya biru redup, dan seekor burung secara tidak sengaja menabraknya Ia segera mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan berubah menjadi asap hitam Saudara Swan Bay, ini, formasi ini jelas sangat berbahaya Jika saya tidak sengaja bersentuhan dengannya, saya khawatir Voight Bacar sedikit terkejut dan ekspresinya berubah menjadi tidak menyenangkan Bukankah Brother Voight Bacar mengatakan sebelumnya Jantung Voight Bacar berdetak kencang, dan dia segera merasakan hawa dingin merambat di punggungnya Dia melirik Ningki dengan ketakutan, lalu mengatupkan giginya dan langsung menuju desa sepuluh hantu Dia baru saja sampai pada kesimpulan dari tatapan Ningki Jika dia tidak mengetuk pintu hari ini, kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh Ningki dalam sekejap mata Berengsek, dia membalas dendam padaku Tidak, aku harus mencari kesempatan untuk melarikan diri darinya Voight Bacar meraung marah di dalam hatinya Dia dipenuhi dengan penyesalan, dia awalnya mengira Ningki adalah orang baik Bagaimanapun, mereka telah menghabiskan beberapa bulan bersama di pasar domain sampah Setelah itu, dia telah menjual Ningki beberapa kali Tetapi Ningki tidak menyatakan ketidakpuasan apapun Voight Bacar berpikir bahwa dia masih bisa menggunakan kulit harimau Ningki Untuk meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup ketika dia berada dalam situasi tanpa harapan Namun, dia sekarang menyadari bahwa dia sepenuhnya salah Pihak lain jelas bukan orang baik Dengarkan, penduduk desa sepuluh hantu, saudaraku Swanbei datang untuk merenggut nyawamu Cepat dan singkirkan formasi, keluar dan hadapi kematianmu Voight Bacar berhenti ketika dia berada sekitar seratus kaki dari pintu masuk desa Kilatan dingin melintas di matanya saat dia meraung Dia sengaja mengumumkan nama Ningki Jika ada ahli di desa sepuluh hantu yang bisa bertukar beberapa pukulan dengan Ningki Dia akan bisa memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri Bahkan jika tidak ada ahlinya, jika desa tersebut memiliki latar belakang tertentu Akan ada petani yang datang untuk membalas dendam berdasarkan nama Ningki di masa depan Hahaha, nak, kamu masih terlalu berpengalaman untuk melawanku Aku akan membuatmu terkenal dalam situasi tanpa harapan ini Voight Bacar tertawa di dalam hatinya Sebuah rencana muncul di benaknya Selama dia menyanjung Ningki dan meningkatkan basis kultivasi dan kekuatan tempurnya Dia percaya bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi para ahli di peringkat kekuatan tempur untuk datang mengetuk pintunya Suara Voight Bacar sangat keras Ketika para penggarap di desa sepuluh hantu mendengar raungan kemarahannya, sedikit kejutan muncul di mata mereka Mereka semua menoleh untuk melihat gua yang besar dan menakutkan itu secara bersamaan Tidak lama kemudian, Green Ghost dan yang lainnya keluar dari gua Dari tempat ini, mereka bisa melihat sekeliling desa sepuluh hantu, sehingga mereka langsung melihat Voight Bacar Kultivator yang Anda sebutkan adalah orang ini Bukan dia, orang ini adalah master penciptaan tiga kesengsaraan bersama pria itu Selain dia, ada tiga wanita lainnya Dua di antaranya adalah manusia kultivator wanita yang juga master penciptaan tiga kesengsaraan Saya curiga yang terakhir adalah seorang kultivator wanita dari klan rubah Tapi dia hanyalah master penciptaan satu kesengsaraan Tatapan Green Ghost menembus formasi dan mendarat di Voight Bacar di pintu masuk desa Dia memang ada di sini Saudaraku, bagaimana menurutmu? Mari kita lihat apakah dia bisa mematahkan formasinya terlebih dahulu Saudara muda hantu hijau menghabiskan ratusan tahun untuk menyiapkan formasi ini Bahkan ahli penciptaan lima kesengsaraan pun tidak akan mampu memecahkannya Kecuali dia adalah ahli penciptaan enam kesengsaraan Beberapa dari mereka kamu, pergi ke mata formasi dan tingkatkan kekuatan formasi Ya Beberapa dari mereka terbang ke arah formasi sementara yang lain berdiri di tempat mereka berada Meski setiap orang mempunyai status yang sama Mereka tetap menyapa satu sama lain sebagai saudara Oleh karena itu, pria dengan cahaya hitam samar di wajahnya adalah pengambil keputusan sebenarnya di desa sepuluh hantu Dia juga kakak laki-laki tertua dengan pengalaman paling banyak dan kultivasi paling mendalam di antara sepuluh orang Namun, dia benci orang memanggilnya hantu hitam, jadi julukannya adalah hantu jahat Di pintu masuk desa Ketika Void Bacar melihat tidak ada respon dari desa sepuluh hantu, dia berbalik dan berjalan ke sisi Ningki Dia tersenyum palsu dan berkata, Saudara Swanbei, mereka tidak merespons Mengapa kamu tidak menyerang dan membunuh mereka dengan satu tebasan? Ningki dengan tenang menatap ke depan dan mengabaikan Void Bacar Void Bacar tertawa hampa saat sedikit kebencian muncul di matanya Tanpa sepengetahuan orang banyak, perhatian Ningki saat ini terfokus pada panel atribut, karena sistem baru saja memberinya misi Tuan rumah, tolong pimpin desa sepuluh hantu untuk menjadi desa teratas dalam radius seratus ribu li Jika misi selesai, Tuan rumah akan diberi hadiah lima ribu poin penciptaan Jika misi gagal, sepuluh ribu poin penciptaan akan dikurangi Ini adalah misi berkelanjutan Setelah fase pertama selesai, Tuan rumah akan otomatis memasuki fase kedua Apakah kamu menerima? Meskipun misi ini tidak wajib, misi ini secara langsung menghadiahkannya poin keberuntungan Ini adalah pertama kalinya Ningki melakukan hal seperti ini Menerima 1715 Saat Ningki sedang memeriksa misinya, Hu Chengzi telah pergi untuk menguji formasi desa sepuluh hantu Dia kemudian berjalan kembali ke sisi Ningki dengan ekspresi cemberut di wajahnya Kekuatan formasi telah melebihi ekspektasinya Kaka, aku khawatir kamu tidak akan bisa menghancurkan formasi ini tanpa kekuatan pencipta enam kesengsaraan Kata Hu Chengzi Kalian tunggu di sini Ningki tersenyum dan berjalan menuju desa sepuluh hantu Mata Void Bacar bersinar dengan tatapan tajam Dia melirik ke arah Hu Chengzi, lalu ke Zhang Qinghua dan Jikui, dan tiba-tiba membuat keputusan Zhang Qinghua dan Jikui sudah tidak puas dengannya Jelas tidak mungkin kedua gadis itu pergi bersamanya, jadi dia harus pergi sendiri Namun, dia takut Ningki akan menyusulnya Kalau begitu, dia harus mengambil sesuatu yang akan membuat Ningki ketakutan Mata Void Bacar bersinar sambil tersenyum Dengan benda itu di sini, mari kita lihat bagaimana kamu akan menemukanku Para kultifator di desa sepuluh hantu memandang Ningki dengan mengejek saat dia berjalan mendekat Desa sepuluh hantu telah menyinggung beberapa penggarap kuat di masa lalu Namun tanpa kecuali, tidak satupun dari mereka yang mampu menembus formasi pelindung desa Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain pergi tanpa daya Kultifator di depan mereka mungkin sama dengan orang-orang itu Ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat menembus formasi, dia akan pergi dengan bijaksana Orang ini adalah pencipta lima kesengsaraan Kata hantu jahat dengan tenang Pandangannya tertuju pada Ningki dan dia terus mengamatinya Itu benar, itu dia Green Ghost mengertakan giginya saat dia menatap Ningki dengan tatapan berbisa di matanya Kali ini, Ningki telah membunuh beberapa bawahannya, sangat merusak kekuatannya Statusnya di desa sepuluh hantu mungkin tidak sebaik sebelumnya Butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk melatih sejumlah bawahan setia lainnya Hantu hijau tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik Ningki di tempat Tetapi kehebatan pertempuran yang ditunjukkan Ningki barusan membuatnya merasa sedikit ketakutan Teknik pedang itu sangat cepat bahkan dia tidak bisa bereaksi Keberadaan seperti itu, bahkan jika sepuluh dari mereka bergandengan tangan Mereka mungkin tidak memiliki banyak peluang untuk menang Ini adalah sesuatu yang sembilan hantu lainnya belum hadir pada saat itu Jadi mereka tidak dapat memahaminya Hehehe, apa yang orang ini coba lakukan? Anda ingin menghancurkan formasi pelindung desa kami? Seorang kultifator dengan sinar kuning di wajahnya mencipir Ada sedikit ejekan dalam tawanya Jelas sekali bahwa dia sangat percaya diri dengan formasi yang telah dibentuk Kinggui Dia Kecuali dia adalah pencipta enam kesengsaraan Dia tidak akan bisa menghancurkan formasi pelindung desa Bahkan jika dia tinggal di sini selama seratus tahun Namun, jika dia benar-benar pencipta enam kesengsaraan Saudara muda hantu hijau tidak akan bisa kembali ke desa sepuluh hantu dengan selamat, bukan? Salah satu petani tertawa sinis Itu masuk akal Semua orang terkekeh Ekspresi Green Ghost agak jelek Dia memelototi kultifator yang telah menggali bekas lukanya Lalu pandangannya tertuju pada Ningki Entah kenapa, dia seharusnya percaya diri Tapi saat ini, dia sedikit gugup Tepat pada saat ini, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Ningki sedikit mengangkat kepalanya Tatapannya seolah menembus barisan dan mendarat di wajah semua orang Semua orang terkejut Orang ini bisa melihat kita Ketika formasi diaktifkan, hanya mereka yang berada di dalam yang dapat melihat apa yang terjadi di luar Namun, sepertinya Ningki tahu di mana mereka berdiri Apakah ini suatu kebetulan, atau Saat sagui dan yang lainnya masih sok, Ningki mengeluarkan labu iblis pembunuh dewa Dia menyeringai dan dengan ringan mengetuk labu itu Segera, lautan api iblis menyapu desa sepuluh hantu Formasi yang memancarkan cahaya hijau bahkan tidak bertahan sesaat sebelum hancur Para kultifator yang terperangkap dalam formasi merasakan sesuatu yang manis ditenggorokan mereka sebelum mereka mengeluarkan setegup darah Apa? Terkesiap? Penduduk desa sepuluh hantu semuanya tersentak ketika mereka menatap pemandangan itu dengan tak percaya Sagui dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi, mata mereka dipenuhi ketakutan Formasi pelindung yang mereka banggakan ditembus dengan mudah oleh lawan Bagaimana ini mungkin? Saat itu, enam ahli penciptaan kesengsaraan dan beberapa desa lainnya telah menyerang desa sepuluh hantu Namun mereka semua telah dihentikan oleh formasi ini, tidak mampu melukai sehelai rambut pun di desa sepuluh hantu Selama beberapa ratus tahun terakhir, formasi tersebut telah dimodifikasi beberapa kali oleh Green Ghost Dan kekuatannya meningkat secara signifikan Namun, itu telah dihancurkan dengan mudahnya Budidaya lawan Tidak, itu peralatan spiritualnya Green Ghost menolak untuk percaya bahwa Ningki memiliki budidaya untuk menghancurkan formasi Matanya tertuju pada labu iblis eksekusi ilahi di tangan Ningki Labu itu mungkin merupakan peralatan spiritual tingkat tertinggi Peralatan spiritual tingkat tertinggi Hantu jahat dan yang lainnya tanpa sadar menunjukkan sedikit keserakahan di mata mereka Setelah formasi dihancurkan, situasi di desa sepuluh hantu terlihat jelas oleh Ningki dan yang lainnya Mata Void Bacar tertuju pada labu iblis eksekusi ilahi Dan matanya memancarkan ketidakpastian Labu, Suanbei, Beixuan, Ning Beixuan, itu Ning Beixuan, pria yang diinginkan oleh Joyful Demonsec Dengan keras, Void Bacar tiba-tiba menyadari Dia akhirnya mengetahui identitas Ningki Dia sekarang 90% yakin bahwa Ningki adalah orang yang diinginkan oleh Joyful Demonsec Jika demikian, banyak hal yang bisa dijelaskan Bagaimana mungkin seorang kultifator seperti Ningki tidak dikenal di masa lalu Hahaha, aku tidak menyangka kamu adalah Ning Beixuan Kudengar Joyful Demonsec menempati 3 dari 50 tempat teratas di peringkat kekuatan tempur tanah kematian yang berbahaya Jika aku menyebarkan berita ini, apalagi Joyful Demonsec, kultifator lain juga akan menyerangnya demi labu iblis yang menyenangkan Jejak rasa dingin melintas di mata Void Bacar ketika dia memikirkan hal ini Namun, dia tidak menyadari bahwa Ningki telah melihatnya dari sudut matanya Sudut bibir Ningki sedikit melengkung Dia memandang hantu hijau dan berkata sambil tersenyum Sudah kubilang bahwa pencapaianmu dalam formasi tidak cukup baik Apakah kamu bersedia mengakuinya sekarang? Green Ghost bangga menjadi ahli formasi Dia tidak peduli jika budidayanya rendah, tetapi dia tidak bisa mentolerir kenyataan bahwa pencapaiannya dalam formasi tidak cukup baik Kemarahan di matanya seperti gunung berapi yang akan meletus Kamu hanya memanfaatkan senjata spiritual Tanpa senjata spiritual, tidak mungkin kamu bisa menghancurkan formasiku dengan kultifasimu Hantu hijau berteriak dengan marah Apakah begitu? Ningki tersenyum Tuan, saya meminta maaf atas nama saudara muda hantu hijau karena telah menyinggung perasaan Anda Namun, Anda telah membunuh lebih dari 10 penggarap desa 10 hantu Bukankah kita harus menyebutnya genap? Mengapa Anda harus begitu agresif? Kata hantu jahat perlahan Dia berhenti sejenak Bolehkah aku tahu kenapa kamu ada di sini? Mulai sekarang, desa 10 hantu akan menjadi desaku Apakah kamu keberatan? Ningki berkata sambil tersenyum 1716 Target anak ini adalah desa 10 hantu Ekspresi sagui dan yang lainnya berubah drastis Desa 10 hantu ini adalah sesuatu yang dengan susah payah mereka ambil dari orang lain bertahun-tahun yang lalu Tujuan mereka adalah untuk menarik perhatian batu dewa yang tidak dapat dilewati dan menjadi penggarap cadangan di peringkat kekuatan tempur Sehingga mereka dapat memperoleh kekuatan ilahi dari batu dewa yang tidak dapat dilewati Selama bertahun-tahun, banyak sekali petani yang berkomplot melawan desa Namun mereka semua mati karena rencana mereka Kakak tertua, kita tidak boleh kehilangan desa ini Jika kita kehilangan desa, kita tidak akan mempunyai pijakan di sini lagi Jika musuh kita mengetahui hal ini, mereka tidak akan membiarkan kita pergi Itu benar Saya tidak percaya bahwa kami 10 pencipta kesengsaraan keempat dan ratusan pencipta lainnya di desa bukanlah tandingan anak ini Dia hanya memanfaatkan senjata spiritual Selama kita tetap menyibukkannya, kita pasti bisa membunuhnya King Gui berkata dengan dingin Penggarap desa 10 hantu, dengarkan Bunuh anak ini, jangan menahan diri Sagui mendengus dengan dingin Para penggarap desa 10 hantu saling memandang tetapi tidak bergerak Mata Sagui berkilat dingin Pada saat itu, seorang penggarap desa 10 hantu jatuh ke tanah sambil melolong menyedihkan Darah mengalir keluar dari lubangnya Dalam sekejap mata, pencipta kesengsaraan pertama telah mati di depan semua orang Ketika para penggarap lainnya melihat ini, jejak ketakutan melintas di mata mereka Mereka memiliki teknik terlarang Jika mereka tidak mendengarkannya, itu bisa merenggut nyawa mereka hanya dengan memikirkannya Teknik yang baru saja ditunjukkan Ningki sangat menakutkan, menyebabkan mereka ragu-ragu Pada akhirnya, ketakutan mereka terhadap hantu ganas itu menang Mereka meraum dan menyerang Ningki secara serempak Untuk menyelamatkan hidup mereka dan membunuh Ningki dengan satu pukulan Mereka melepaskan kartu truf mereka dan tidak menunjukkan belas kasihan Serangan yang begitu mengerikan menyebabkan Voit Bacar dan orang lain di belakang Ningki Secara naluriah mundur beberapa langkah Inilah kesempatan kita Mata Voit Bacar berbinar Dia meraih Hucheng dan menghilang di tempat Mereka sangat cepat bahkan Zhang Qinghua dan dua gadis lainnya tidak punya waktu untuk bereaksi Jika itu penduduk desa, beberapa orang saja sudah cukup Ningki tersenyum tipis dan dengan lembut menepuk labu iblis pembunuh abadi Lautan ki iblis yang berapi-api menghancurkan serangan gabungan ratusan pencipta Seperti menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk Di hadapan lautan ki iblis yang membara, para pencipta ini bahkan tidak bisa bertahan untuk waktu yang lama Mereka menjerit dan berubah menjadi abu Dalam sekejap, semua penduduk desa di desa sepuluh hantu tewas Hanya sepuluh hantu pembunuh yang berdiri di sana tercengang, menatap Ningki dengan tidak percaya Melihat pemandangan ini, Zhang Qinghua dan Li Xiandao sangat bersemangat Mereka tahu bahwa mengikuti Ningki kali ini jelas merupakan pilihan terbaik Sebelum datang ke alam kematian putus asa, mereka telah menanyakannya di alun-alun pasar domain sampah Jika mereka bisa menghancurkan sebuah desa kecil di alam kematian putus asa dan menggantikannya Peluang mereka untuk bertahan hidup akan sangat tinggi Mereka tidak tahu banyak tentang hal spesifiknya, tetapi berdasarkan apa yang dikatakan Hu Chengzi Kedua wanita itu menyadari bahwa apa yang disebut sebagai tingkat kelangsungan hidup mungkin adalah bantuan Perhatian, dan berkah dari batu dewa yang tak dapat dilewati Datang! Ningki memberi isyarat kepada Evil Ghost dan yang lainnya Apakah kamu benar-benar akan membunuh kami semua? Setelah pulih dari keterkejutannya, wajah Evil Ghost menjadi gelap Sembilan hantu lainnya mundur selangkah dan berdiri di belakang hantu jahat Menatap Ningki dengan kaget dan marah Bahkan jika mereka menang hari ini, desa sepuluh hantu sedikit banyak akan hancur Butuh waktu lama bagi mereka untuk merekrut sejumlah penduduk desa lagi Kamu masih punya kartu truf? Ningki tersenyum Reaksi hantu mengerikan itu membuatnya merasa sedikit aneh Secara logika, dia telah menghancurkan formasi susunan dan membunuh semua penduduk desa dalam satu serangan Jadi hantu mengerikan itu seharusnya sangat ketakutan Tapi sekarang, hantu mengerikan itu telah tenang, dan sembilan hantu lainnya tampaknya cukup percaya diripadanya Ini cukup untuk menunjukkan bahwa hantu mengerikan itu mungkin punya cara untuk membalikkan keadaan Saya datang ke alam kematian putus asas 1200 tahun yang lalu Selama bertahun-tahun, tak terhitung banyaknya kultifator yang mati di tangan saya Hantu jahat berbicara perlahan, seolah dia sedang mendesah tentang sesuatu Ningki tidak mengganggunya, dia hanya mendengarkan dengan tenang Setelah itu, saya membunuh kepala desa asli dari desa sepuluh hantu Dan menjadikan tempat ini sebagai wilayah saudara senior dan junior saya Kami perlahan berkembang, dan tentu saja, surga tidak mengecewakan mereka yang bertekad Lebih dari 100 tahun yang lalu, saya dipilih oleh batu alam yang tidak dapat dilewati Dan menjadi kultifator cadangan di peringkat kekuatan tempur Saya dikenali oleh batu alam yang tidak dapat dilewati, dan tubuh saya diperkuat oleh kekuatan ilahi Pada titik ini, pilar cahaya biru samar tiba-tiba turun dari langit dan menyelimuti hantu ganas Pada saat ini, aura di tubuh hantu ganas terus meningkat Aura misterius yang berbeda dari kekuatan penciptaan terpancar dari tubuhnya Ini bukan ki abadi, ki mayat hidup, ki iblis, atau kekuatan ciptaan Jadi ini adalah kekuatan batu alam yang tidak dapat ditembus Aturan dao surgawi di sini sangat menarik Ningki menyipitkan matanya Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda perbedaan antara seorang kultifator Yang diperkuat oleh kekuatan ilahi dan seekor semut seperti Anda Saya berencana menggunakan kesempatan ini untuk mengejutkan semua orang selama pertempuran besar Tetapi karena Anda telah membuat saya menyanyiakan kesempatan ini Saya tidak akan membiarkanmu mati begitu saja Begitu kata, pergi, diucapkan Zhang Qinghua dan Yan Zekai berteriak kaget Karena mereka melihat hantu jahat tiba-tiba muncul di belakang Ningki Dengan ketukan ringan, sosok Ningki terlempar seperti bola meriam Bagus Qinggui dan yang lainnya berteriak kegirangan Mata mereka dipenuhi kelegaan Sudut bibir Qigui melengkung Keadaan tak terkalahkan ini memabukkannya Sayangnya, dia tidak bisa mempertahankan keadaan ini terlalu lama Setiap kali dia menggunakannya, kekuatannya akan sangat berkurang Namun, sudah lebih dari 100 tahun sejak terakhir kali dia menggunakannya Oleh karena itu, jumlah energi ilahi yang dia gunakan kali ini akan sangat menakutkan Saudara Swanbei Zhang Qinghua dan Yan Zekai terkejut, tidak bisa mempercayai mata mereka Pada saat ini, tatapan hantu jahat tertuju pada kedua wanita itu Dan sedikit keganasan muncul di matanya Kedua wanita itu terkejut dan segera mundur Baru kemudian mereka menyadari bahwa Void Bacar dan Hu Chengzi telah menghilang Dimana kultifator perempuan dari suku rubah Hantu jahat muncul di depan kedua wanita itu dengan sedikit cemberut Dia sudah bosan bermain dengan kultifator manusia perempuan Tapi dia belum pernah bermain dengan kultifator wanita dari suku rubah Baiklah, kamu tidak akan bisa lari jauh Karena kamu datang bersama pria itu, tidak ada alasan bagiku untuk melepaskanmu Ikuti aku kembali ke desa 10 hantu Hantu jahat itu mengulurkan tangan untuk menangkap kedua wanita itu Kedua wanita itu memperlihatkan ekspresi putus asa Saat tangan hantu jahat itu hendak mendarat di atas mereka Tubuh mereka tiba-tiba menghilang Hampir di saat yang bersamaan, sebuah gunung di kejauhan hancur berkeping-keping Awan jamur membubung ke langit Saudara Suanbei Kedua wanita itu sangat terkejut 1717 A. Apa yang terjadi? King Guidan yang lainnya menatap dengan tercengang ke arah gunung yang telah rata dengan tanah di kejauhan Ketika asapnya menghilang, mereka melihat hantu jahat keluar dari sana dalam keadaan yang menyedihkan Dia terlatih-tati, dan tulang putih di lututnya telah menembus kulitnya dan terkena udara Lengan kanannya juga telah hilang, dan darah terus-menerus menetes dari lukanya Sulung, kakak tertua telah mendapat dukungan kekuatan suci Bagaimana mungkin dia masih tidak bisa mengalahkan orang itu Jejak ketakutan muncul di mata semua orang Kekuatan Sagui sangat dekat dengan kekuatan pencipta lima kesengsaraan Dan selama 100 tahun terakhir, dia tidak pernah menggunakan kekuatan ilahi miliknya Sekarang dia tiba-tiba menggunakannya, kekuatan yang dihasilkan oleh kekuatan ilahi seharusnya cukup Untuk meningkatkan kecakapan bertarungnya ke tingkat tujuh kesengsaraan, atau bahkan puncaknya Kalau tidak, dia tidak akan berencana membuat kagum semua orang dalam pertaruhan besar ini Namun hasil dihadapan mereka membuat Green Ghost dan yang lainnya merasakan ketakutan yang tak ada habisnya Tatapan hantu jahat itu tertuju pada Ningki, dan matanya berkedip ketakutan Pada saat ini, ada kekuatan yang belum pernah dia lihat sebelumnya yang secara sembarangan menyerang meridiannya Itu membentuk kebuntuan dengan energi ilahi di tubuhnya Energi ilahi tidak hanya tidak unggul, tetapi juga menunjukkan tanda-tanda kehancuran Bahkan kekuatan suci tidak dapat menangani orang ini Mungkinkah dia adalah pencipta delapan kesengsaraan? Tapi kenapa dia tidak menantang para ahli di daftar kekuatan tempur? Kenapa dia datang ke desa sepuluh hantu? Di mata keberadaan seperti itu, desa sepuluh hantu tidak lebih dari sebuah desa kecil Hantu jahat itu merasa sedih dan marah Ningki mengabaikan hantu Baneful dan menggunakan divine telekinesisnya untuk memindai area tersebut Dalam radius sepuluh ribu mil, tidak ada jejak Void Bacar dan Hu Cheng Xi Kemana perginya Juzi dan saudara Void Bacar? Ningki menoleh untuk melihat Zhang Qinghua dan gadis lainnya Kami, kami juga tidak tahu Kami baru menyadari bahwa kakak itu telah menghilang Ji Kui berkata dengan bingung Zhang Qinghua sedang melamun, lalu dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya penuh kebingungan Melihat ini, Ningki menganggup padanya Zhang Qinghua kemudian berkata dengan ragu Saudara Xuanbei, saat kami sedang terburu-buru kali ini Kami secara tidak sengaja memasuki area terlarang dan terjebak di dalam Pada akhirnya, saudara tuh sepertinya telah menemukan sesuatu dan membawa kami keluar Terlebih lagi, kami muncul di wilayah terpencil rubah surgawi Artefak roh tipe teleportasi ya Kilatan dingin melintas di mata Ningki Bukan suatu kebetulan bahwa Void Bacer dan Hu Cheng Zi menghilang pada saat yang bersamaan Ketika Ningki menyadari bahwa Void Bacer sepertinya telah mengenali labu iblis eksekusi surgawi Dia berencana menggunakan Void Bacer untuk menyebarkan berita tersebut Kemudian, selama dia duduk di sana, akan ada banyak sekali kultifator yang mendatanginya Namun, Ningki tidak menyangka Void Bacer akan mengambil langkah pertama dan memanfaatkan kesempatan untuk pergi Dia bahkan membawa Hu Cheng pergi bersamanya Rubah kecil agak aneh, kecerdasan Void Bacer sedikit lebih rendah darinya Terlebih lagi, rubah kecil adalah keturunan salah satu rubah surgawi Dia pasti mempunyai beberapa kartu truf dalam dirinya, jadi aku tidak perlu khawatir Tentang keselamatannya Memikirkan hal ini, tubuh Ningki bergerak sedikit dan muncul di depan roh jahat yang tercengang Dia memandangnya dengan acuh tak acuh Berkah kekuatan ilahi, iya Menarik, seranganmu itu setidaknya berada pada level pencipta tujuh bencana Eh senior, orang rendahan ini buta karena telah menyinggung senior Mohon ampuni orang rendahan ini Jika senior menyukai desa sepuluh hantu, jangan ragu untuk menerimanya Saya yakin begitu senior mendapatkan desa sepuluh hantu Anda pasti akan diakui oleh batu dewa yang tak dapat dilewati dan menerima kekuatan sucinya Hantu jahat menahan rasa sakit di lututnya dan berlutut di depan Ningki Dia bersujud dan memohon belas kasihan Ketika Kinggui dan yang lainnya melihat ini Wajah mereka menjadi pucat Pada titik ini, sepuluh dari mereka telah dikalahkan sepenuhnya Tidak mungkin mereka bisa kembali lagi Apakah mereka dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup bergantung pada apakah pihak lain akan membiarkan mereka hidup atau tidak Baiklah, aku akan mengampuni nyawamu kali ini Ningki tersenyum Hantu jahat menatap Ningki dengan mulut ternganga Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan rasa penyesalan yang mendalam Ini karena dia mengambil kesempatan untuk menyerang Ningki Di tangannya ada belati hitam legam yang dikelilingi aura kematian tak berujung Ini adalah kartu True Evil Ghost yang sebenarnya Pisau kematian, yang dimurnikan dari pengorbanan darah jutaan makhluk hidup Meskipun itu hanya senjata spiritual kelas menengah, selama itu tergores, bahkan pencipta delapan bencana akan diserang oleh aura kematian yang bermutasi dan kehilangan kemampuan untuk bertarung di tempat Kenapa dia melepaskanku? Hantu pembunuh mempertahankan postur menusuknya sambil menatap Ningki dengan sedih dan marah Belati itu hanya berjarak satu inci dari dada Ningki, tapi tidak bisa bergerak lebih jauh Tubuhnya ditekan oleh kekuatan misterius itu dan dia tidak bisa bergerak sama sekali Jika dia tahu bahwa Ningki akan membiarkannya pergi, dia akan dengan patuh mengakui kekalahan Putus asa, kan, kamu telah menyerahkan satu-satunya kesempatanmu untuk hidup Ningki memandang hantu jahat dengan senyum tipis Tidak, itu tidak benar. Kamu sudah tahu bahwa aku akan bergerak. Kamu sengaja mempermainkanku Hantu jahat bereaksi dan mengeluarkan raungan enggan Sembilan api telapak tangan Daluo Telapak tangan Ningki mendarat di kepala hantu jahat Selain belati hitam legam, seluruh tubuh Evil Ghost berubah menjadi tumpukan abu Dia benar-benar mati Belati ini sangat jahat, mungkin berguna di saat kritis, tapi tidak terlalu berguna bagiku Ningki melihat belati itu dan memasukkannya ke dalam tas spasialnya Kemudian, dia menemukan bahwa desa 10 hantu kosong Green Ghost dan yang lainnya telah melarikan diri ketika serangan balik Evil Ghost gagal Sosok Ningki menghilang di tempat Ketika dia muncul kembali, sekitar 15 menit telah berlalu Dia melambai pada Zhang Qinghua dan dua gadis lainnya dan berjalan ke desa 10 hantu Orang-orang itu seharusnya dibunuh oleh saudara Suanbei, kan? Hem mungkin Kedua gadis itu saling memandang dan menebak-nebak dalam hati mereka Setelah memasuki desa 10 hantu, Ningki berhenti sejenak dan perlahan menutup matanya Kedua gadis itu melihat ke arah pilar cahaya biru yang sangat mirip dengan yang jatuh dari langit pada hantu jahat dan menyelimuti Ningki Apakah ini berkah dari kekuatan ilahi? Sinar cahaya melintas di matanya Ketika pilar cahaya biru menimpanya, ada kekuatan misterius di tubuhnya yang mengalir melalui meridiannya Kekuatan ini sepertinya memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan sesuatu di langit Perasaan ini sangat misterius Telekinesis ilahi Ningki mencoba menelusuri sumber hubungan ini Tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat memahami perasaan misterius ini sama sekali Batu ilahi kebuntuan Aturan Dao Surgawi Mata Ningki berkilat ragu Ada banyak rahasia di kebuntuan kematian Mungkinkah alasan mengapa Kaisar Langit Evolusi tidak memasukkan tempat ini ke dalam wilayahnya terkait dengan tiga kebuntuan besar? Pada saat yang sama Puluhan ribu mil jauhnya dari desa 10 hantu Kamu? Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Hu Chengzi memandang Void Bacar dengan ketakutan Jangan takut, aku tidak menyukaimu Aku hanya menangkapmu untuk membuat Ningbaixuan ragu Selama kamu mengikutiku dengan patuh, aku tidak akan menyakitimu Apakah kamu ingat? Kata Void Bacar dengan dingin Ningbaixuan Aku ingat 1718 Kakak Swanbei, hanya kita bertiga di desa ini Haruskah kita merekrut beberapa penduduk desa? Zhang Qinghua bertanya Penduduk desa 10 hantu semuanya mati di tangan Ningki Hanya ada tiga orang yang tersisa di desa sebesar itu Sama sekali tidak terlihat seperti desa Siapa bilang hanya kita bertiga? Ningki mengungkapkan senyuman misterius Dia berhenti Desa ini akan disebut desa Cloud Rising mulai sekarang Ya Kedua gadis itu mengangguk Keingin tahuan muncul di mata mereka Apakah ada orang lain di desa ini selain mereka bertiga? Baru keesokan harinya kedua wanita itu mengerti apa yang dimaksud Ningki Di samping Ningki berdiri seorang wanita anggun dan cantik Dia memegang lengan Ningki dengan erat dan melihat kekejauhan Dua kultifator perempuan berdiri di belakang mereka Mereka sepertinya telah mendengar gerakan Zhang Qinghua dan Jikui Mereka melirik mereka dan mengangguk sambil tersenyum Tuan muda, peraturan tanah kematian yang berbahaya tidaklah buruk Yang kuat memangsa yang lemah Yang terkuat yang bertahan hidup Ada juga banyak peluang yang tersembunyi di sini Sepertinya peluang kita untuk menerobos ke alam pencipta terletak pada kebohongan Di sini Yue, R. Kecil dan Zuo Ling, R. berjalan bersama Dengan Envaiwa mengikuti di belakang mereka Tadi malam, Ningki meminta Envaiwa untuk mengumpulkan informasi rincin Tentang desa-desa terdekat dan dengan mudah berbagi informasi Yang diperolehnya dengan Envaiwa Oleh karena itu, setelah mengetahui dari Envaiwa Seperti apa keberadaan kebuntuan kematian itu Mereka berdua menjadi sedikit bersemangat Ini adalah tempat di mana para petani harus tinggal Kau telah melewatkan beberapa ribu tahun Kau benar-benar harus mengejar ketertinggalanmu Namun sebelum kau menerobos ke alam pencipta Jangan tinggalkan desa Cloud Rising Mengerti? Ningki tersenyum UAR kecil dan Zuolinger menganggup pada saat yang bersamaan Mata mereka dipenuhi keyakinan Dengan bakat mereka, tidak butuh waktu lama bagi mereka Untuk menerobos ke alam pencipta Dalam hal bakat, bakat Ningki hanya meningkat Setelah ia membentuk-bentuk Dharma Kaisar Abadi Sebelumnya, bakat Ningki tidak sebaik Kedua gadis itu Dia hanya mengandalkan sistem untuk melampaui yang lain Dan menerobos dunia Tuan muda, istananya sudah siap Hualang terbang melintasi langit dan mendarat di depan Ningki Hanya dalam satu malam, sebuah rumah besar telah dibangun di Cloud Rising Village Fasilitas di dalamnya semuanya modern Dan Hualang hanya seorang supervisor Rumah besar itu dibangun oleh robot rekayasa di Nuwa Tidak buruk Ningki tersenyum dan mengangguk Awalnya, Ningki hanya ingin menyelesaikan misinya Namun kemudian, dia berpikir bahwa tempat ini cocok Untuk ditanami oleh UAR kecil dan yang lainnya Alam kematian tidak memiliki pencipta sembilan kesengsaraan Jadi yang mulia iblis bahagia dan yang lainnya Tidak akan berani masuk ke tempat ini Meskipun para kultifator sering saling membunuh Dan ras yang berbeda saling bertarung Di sini lebih aman dibandingkan dengan dunia luar Nuwa, apakah kamu sudah mengirimkan robot pengintai Untuk mencari desa terdekat? Ningki bertanya Kami telah memeriksa semuanya dalam radius 30 ribu kilometer Dan kami menerima masukan bahwa selain desa Kludrise Ada selusin desa lain yang serupa dengan kami Sedangkan untuk tempat yang lebih jauh Akan memakan waktu lama Saat ini, ada dua orang petani yang datang bersama-sama Dari jarak beberapa ribu kilometer dari desa kami Berdasarkan rute mereka Mereka seharusnya menuju ke desa Kludrise kami Nuwa tersenyum manis Hantu jahat, ini waktunya memberi penghormatan Mengapa kamu tidak mengirimkan upeti secara pribadi? Apakah anda ingin kami masuk dan mengambilnya? Suara keras terdengar dari jauh Dua sosok mendarat di luar Cloud Racing Village Keduanya memancarkan aura pencipta tiga kesengsaraan Namun mereka tidak memasuki desa Sebaliknya, mereka melihat desa sepuluh hantu yang asli dengan ketidakpastian Ketika tatapan mereka tertuju pada Ningki Sedikit keraguan melintas di mata mereka Hah, begitu banyak kultifator perempuan Apakah desa sepuluh hantu menangkap sejumlah pendatang baru-baru-baru ini? Cek-cek, semuanya sangat cantik Ketika tatapan mereka tertuju pada UR kecil dan yang lainnya Mereka tertarik Keserakahan muncul di mata mereka Dan mereka memasuki desa tanpa ragu-ragu Segera, mereka tiba di depan Ningki dan yang lainnya Di mana hantu jahat Panggil dia keluar Kami akan menambahkan lebih banyak uperti kali ini Hanya dua wanita ini Hem, aku juga mau yang itu Salah satu dari mereka dengan santai melihat sekeliling Dan menunjuk ke arah Little UR dan Zuolinger Setelah ragu-ragu sejenak Dia menunjuk ke selir suci langit dingin Meskipun aura mempesona Little UR dan Zuolinger Lebih kuat dari Hucheng dan Firey Fox yang pernah dilihat Ningki sebelumnya Kecantikan selir suci langit dingin tidak kalah dengan kedua wanita itu Ketika kedua pembudidaya melihatnya Mata mereka hampir keluar dari rongganya Fangkin dan Fangsu memandang keduanya dengan dingin Dan sedikit ejekan melintas di mata mereka Kalian berdua berasal dari desa mana? Ningki tersenyum Omong kosong apa yang kamu ucapkan Apakah kamu tidak tahu dari desa mana saya berasal? Apakah kamu mencoba berpura-pura bodoh denganku? Cepat dan panggil hantu jahat keluar Orang lain menatap Ningki dengan dingin Dan sedikit ketidak sabaran melintas di matanya Kultifator lainnya berjalan menuju Little U.R. sambil tersenyum Dan meraih dagu Little U.R. dengan cakarnya Namun, dengan kilatan pisau Separuh bahunya jatuh ke tanah Memperlihatkan sudut yang patah dan jantung yang berdebar kencang Baru pada saat itulah kultifator itu melolong menyedihkan Dan menatap Ningki dengan mata yang hampir keluar dari rongganya Kultifator lainnya segera mundur beberapa langkah Dan berteriak pada Ningki Apa yang kamu lakukan? Apakah desa sepuluh hantu anda memberontak? Desa sepuluh hantu Kalian berdua pasti datang ke tempat yang salah Ini adalah desa Cloud Rising Ningki tersenyum Desa Cloud Rising apa? Keduanya saling memandang Kultifator yang separuh bahunya terpotong perlahan pulih Dengan bantuan kekuatan penciptaan Wajahnya pucat Dan dia melihat sekeliling Mereka yakin bahwa mereka tidak datang ke tempat yang salah Ini adalah desa sepuluh hantu Ini desa sepuluh hantu Cepat dan panggil evil ghost keluar Jika anda tidak menjelaskan apa yang terjadi hari ini Semua penggarap desa sepuluh hantu Tidak akan bisa meninggalkan desa di masa depan Hantu jahat Mereka semua sudah mati Jika anda sangat ingin berbicara dengannya Turunlah dan temui dia Ningki tersenyum Dengan kilatan bilahnya Penggarap itu langsung terkoyak dan mati di tempat Ketika kultifator yang separuh bahunya terpotong melihat ini Matanya dipenuhi ketakutan Dan kakinya berubah menjadi jelis saat dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk Kalian berasal dari desa mana? Ningki memandangnya dengan ramah dan berkata sambil tersenyum Aku aku dari desa harimau iblis Jika kamu membunuh kami Kepala desa pasti tidak akan melepaskanmu Kultifator itu ketakutan Oh, bagaimana budidaya kepala desa anda? Ningki tersenyum Ada sedikit keterkejutan di mata kultifator itu Dan dia buru-buru berkata Pencipta lima kesengsaraan Kepala desa adalah pencipta lima kesengsaraan Sangat rendah Pergi ke neraka Puff 1719 Setelah berurusan dengan dua pembudidaya desa harimau iblis Ningki membiarkan UAR kecil dan yang lainnya kembali berkultifasi Tidak lama kemudian, desa harimau iblis menyadari bahwa mereka berdua belum kembali Jadi mereka pasti akan mengirim lebih banyak orang ke sana Ningki berencana untuk memulai dengan desa harimau iblis terlebih dahulu Kemudian membersihkan desa-desa dalam radius 30 ribu mil Dan akhirnya membersihkan desa-desa dalam radius 100 ribu mil Menjadikan desa Cloud Rising sebagai desa nomor satu dalam radius 100 ribu mil Dan menyelesaikan misi tahap pertama Saat ini, poin keberuntungan Ningki sudah mendekati 20 ribu Mungkin setelah menyelesaikan misinya, dia akan mampu menyentuh angka 30 ribu Pada saat itu, tidak lama lagi dia bisa maju lagi Sambil berpikir, Little Six muncul di samping Ningki Eh, tempat ini adalah alam kematian Begitu Little Six muncul, hidungnya bergerak-gerak dan dia menatap Ningki dengan heran Ningki tersenyum dan mengangguk Little Six tanpa sadar menatap ke langit Ningki menemukan bahwa si kecil enam, yang biasanya tidak takut Tampaknya memiliki ekspresi ketakutan yang tidak dapat dijelaskan di matanya Enam kecil, ada apa? Apakah ada yang aneh dengan tempat ini? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu Bos, tempat ini tidak aneh, ini menakutkan Bahkan jika saya berada di puncak, saya tidak akan datang ke sini jika saya bisa Kata enam kecil dengan ekspresi aneh Mengapa? Ningki penasaran Tidak peduli apa, Little Six adalah penguasa sejati benua tengah Meskipun posisinya telah diambil alih oleh Kaisar Abadi Daoyan Kekuatannya saat itu seharusnya sangat kuat Setidaknya, dia tidak boleh lebih lemah dari Kaisar Abadi Daoyan saat ini Mengapa dia merasa alam kematian sangat menakutkan Tempat ini sama dengan penjara abadi Ini mengikuti hukum Dao Surgawi yang berbeda dari benua tengah Akan menjadi kuat dan lemah, dan hukum Dao Surgawi terkuat akan ada di benua abadi Namun, hukum Surgawi Dao di sini sangat aneh, seolah-olah seseorang selalu mengendalikannya Saya curiga hukum Dao Surgawi di sini dipindahkan ke sini oleh makhluk tertinggi Dengan semacam kemampuan ilahi yang hebat Kata enam kecil dengan ekspresi serius Setelah jeda, dia berkata Bos, saya merasa Anda memiliki kekuatan yang berbeda dari Ki Abadi Itu pasti yang disebut kekuatan ilahi dari alam kematian, bukan? Itu benar Ning Ki mengangguk Saya mencoba menelusuri sumber kekuatan ilahi ini dengan pikiran ilahi saya Tetapi saya tidak menemukan petunjuk apapun Tentu saja Bahkan ketika aku berada di puncak Aku tidak dapat menemukan petunjuk apapun Dan hampir terbunuh oleh Batu ilahi alam yang tidak dapat dilewati Kematian Little Six berkata dengan rasa takut yang masih ada Dilenyapkan Ekspresi Ning Ki sedikit aneh Pada saat itu, tidak peduli betapa lemahnya aku Setidaknya aku masih ada di lingkaran besar tahap keabadian duniawi Aku tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi dewa duniawi Dan aku tak terkalahkan di dunia ini Namun, saya masih terluka parah oleh batu ilahi yang tidak dapat ditembus di sini Dan hanya setelah pulih selama lebih dari 10 ribu tahun Barulah saya berhasil mengatur nafas Tahukah Anda berapa banyak gerakan yang digunakan batu ilahi yang tidak dapat ditembus? Hanya satu gerakan Enam kecil menggelengkan kepalanya Sangat kuat Manusia abadi dan dewa bumi adalah tingkat budidaya alam abadi Little Six berada di puncak alam abadi manusia Jadi dia seharusnya beberapa kali lebih kuat dari Master Penciptaan Sembilan Kesengsaraan Tapi dia masih tidak bisa menahan satu serangan pun dari batu dewa yang tak dapat dilewati Mungkinkah batu ini berevolusi dari Dao Surgawi? Aku akhirnya tahu kenapa Sembilan Kesengsaraan Sang Pencipta tidak berani menginjakan kaki di tempat ini Ternyata mereka takut dengan batu dewa yang tak bisa dilewati Kesadaran melintas di mata Ningki Tapi ada baiknya kamu datang ke sini Orang Daoyan itu, bahkan jika kamu memberinya 10 nyali, dia tidak akan berani datang ke sini Dia orang yang sangat berhati-hati, atau lebih tepatnya, takut mati Kamu bisa tinggal di sini dan berkultivasi sampai Anda menjadi Master Penciptaan Delapan Kesengsaraan Tetapi ketika Anda ingin menerobos ke sembilan kesengsaraan, yang terbaik adalah meninggalkan batu dewa yang tidak dapat ditembus Semua sembilan kesengsaraan Master Pencipta yang menerobos batu dewa yang tidak dapat ditembus telah menghilang Saya curiga mereka dipindahkan ke dunia lain, mungkin ke reruntuhan, mungkin ke medan perang Tidak ada yang tahu apa tujuan dari batu dewa yang tak dapat dilewati itu Little Six mencibir, seolah-olah dia masih merenung karena hampir mati di bawah batu dewa yang tak dapat dilewati Bahkan kamu tidak dapat menemukan rahasia di baliknya, jadi kita tidak perlu memikirkannya sekarang Keberadaannya masuk akal, dan bagaimanapun, itu tidak meninggalkan batu dewa yang tidak dapat dilewati untuk menimbulkan masalah di dunia luar Hari ini, aku memanggilmu keluar karena aku ingin bertanya tentang Little Valet dan yang lainnya Aku merasakan aura yang tidak biasa beberapa waktu lalu, apakah mereka membuat terobosan? Ningki tersenyum dan berkata He he, kamu bertanya pada orang yang tepat Kakak kedua dan yang lainnya cukup berbakat, tidak membuang-buang energiku untuk berinvestasi pada mereka Kata enam kecil sambil tersenyum bangga Kamu sudah menjadi pencipta Ningki sedikit senang Bos, lihat sendiri Little Six tersenyum, dan saat berikutnya, beberapa sosok muncul di depan Ningki Pada saat yang sama, bahkan selir suci dan yang lainnya merasakan aura yang tidak biasa Dan mereka semua berjalan keluar dan melihat ke arah Ningki Sepasang sayap ungu terlipat erat, lalu perlahan terbuka Sepasang sayap ini panjangnya lebih dari sepuluh sang, dan setiap bulu berkedip-kedip dengan kilat samar Ketika sayapnya terbuka, sosok anggun dan cantik terungkap Kulit halusnya seputih salju, dan rambut ungu mudanya menjuntai sampai ke dadanya Matanya perlahan terbuka, dan sedikit kejutan muncul di matanya Pada saat berikutnya, sosok anggun dan cantik ini bergegas ke pelukan Ningki Ah! Yuer kecil melihat pemandangan ini dengan marah Dia seharusnya, hewan peliharaan iblis paling awal di Beisuan, burung petir ungu Selir suci tidak terlalu yakin Ini adalah, aura pencipta enam kesengsaraan Eksistensi tingkat raja abadi Zhang Qinghua dan Yuer saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing Mereka selalu berpikir bahwa Ningki adalah seorang penjaga tunggal Tapi sekarang ada lebih banyak orang di sekitarnya, mungkinkah? Dia telah mempertahankan alam penciptaan, menjaga orang di dalamnya Tetapi bahkan kita hanya dapat mempertahankan alam penciptaan paling lama satu jam Kemudian kita harus bermeditasi dan istirahat Saya mendengar bahwa bahkan pencipta sembilan kesengsaraan Tidak dapat mempertahankan alam penciptaan selama 24 jam berturut-turut Kedua gadis itu benar-benar terkejut Dan mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan Ningki Oh, baiklah, baiklah Ningki, mencabut Ningzi dari tubuhnya dan mengukurnya dengan cermat Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol pada Little Six Kecepatan kemajuannya bisa dianggap tidak normal Tetapi kecepatan kemajuan Little Purple jelas merupakan eksistensi tingkat bak Sudah berapa lama sejak terakhir kali mereka bertemu Dan dia sudah menjadi pencipta enam kesengsaraan Selain Little Z, ada juga pemuda berjubah putih Anak laki-laki berambut kuning Dan anak laki-laki gemuk Yang tersenyum pada Ningki sambil menyeringai Putih kecil, emas kecil, dan lemak kecil semuanya telah menjadi pencipta enam kesengsaraan Ningki memandang mereka bertiga dengan bingung He he, pil budidaya spiritual, pil budidaya spiritual 1720 Di sini Ningki mengeluarkan setumpuk pil pembangkit roh dari tas luar angkasanya Yang sudah lama tidak dia sentuh Melihat ini, Fatih Ning segera melahapnya dengan ekspresi senang Pil peningkat jiwa tidak lagi membantu budidaya Ning gemuk saat ini Dari sini, terlihat bahwa Fatih Ning hanya serakah Little White dan Little Gold tidak tertarik pada pil peningkat roh saat ini Beiksuan, mereka Permaisuri suci langit dingin berjalan ke arah Ningki dan mengangguk ke arah Ningsi dan yang lainnya sambil tersenyum Izinkan aku memperkenalkan mereka Ningki tersenyum tipis dan memperkenalkan dirinya Selir suci dan yang lainnya telah mendengar dari Zhanglong dan Zhaohu bahwa Ningki memiliki burung petir ungu Tetapi mereka belum pernah melihatnya secara langsung Siapa yang mengira Ningki telah menjadi pencipta enam kesengsaraan Di dunia luar, dia akan menjadi eksistensi setingkat raja abadi Emas kecil, apakah itu tikus pencari naga yang diberikan putri nakal itu padamu? Ketika pandangan selir suci tertuju pada Goldi, dia tiba-tiba membeku Ketika Ningki pertama kali tiba di Kekaisaran Macan Putih dan menyinggung Bai Hao Fangkin dan Fangsu telah memberikan informasi rincin tentang Ningki Dia ingat bahwa Ningki membawa tikus pencari naga bersamanya Tikus pencari naga itu Fangkin dan Fangsu memiliki ekspresi aneh di wajah mereka Saat itu, tikus pencari naga itu berada pada level yang sangat rendah Sementara mereka sudah ada di alam Grandmaster Mereka dapat dengan mudah menghancurkannya sampai mati Tapi sekarang, pihak lain telah menjadi pencipta enam kesengsaraan Perbedaan di antara mereka membuat kedua gadis itu lengah Ya, itu dia Ningki tersenyum dan mengusap bulu emas di kepala Goldi Goldi segera memamerkan giginya dan memasang ekspresi senang di wajahnya Dia melirik Ningbai dan Ninggemuk dengan bangga Ningbai meliriknya dengan jijik dan berdiri di samping dengan dingin Zhang Qinghua dan Jikui tiba-tiba merasa bahwa Kekuatan tempur Ningbai adalah yang terkuat di antara mereka Faktanya, tubuh asli Ningbai adalah kuda pengejar angin Binatang iblis yang sangat biasa Garis keturunan rasnya berkali-kali lebih rendah dibandingkan Ningzi dan yang lainnya Kuda pengejar angin yang normal paling banyak bisa menembus peringkat ketiga Dan tidak bisa lagi tumbuh Karena Ningki dan Little Six dia bisa menembus belenggu asal lagi dan lagi Namun, di antara sedikit dari mereka Dia memiliki IQ paling rendah dan tidak bisa mengekspresikan terlalu banyak emosi Itu sebabnya wajahnya menjadi dingin Mungkin Zhang Qinghua dan Little Six tidak akan pernah mengetahui kebenaran ini seumur hidup mereka Sekarang orang ini telah menjadi pencipta enam kesengsaraan Dia mungkin tidak akan menyukai kotoran naga lagi Ningki tidak tahan melihat adegan Xiaojin melompat ke kotoran naga dan melahapnya Mulai sekarang, kalian akan bertanggung jawab atas tempat ini Jika ada yang datang untuk membuat masalah, jangan bunuh mereka Hancurkan saja mereka dan bawa ke saya Jika saya tidak ada di desa, simpan mereka sampai aku kembali, mengerti Ningki tersenyum pada Ningzi dan yang lainnya Iya bos Kecuali Ninggemuk, yang hanya menganggup gila dan tidak bisa berbicara Karena mulutnya penuh dengan pil budi daya roh Ningzi dan yang lainnya menjawab serempak Desa Harimau Setan Kepala Harimau Iblis berdiri di tengah desa Memila upeti yang dikumpulkan oleh bawahannya dari berbagai desa Dari waktu ke waktu, sedikit kepuasan terlihat di wajahnya Sebelum menemui kebuntuan kematian, Harimau Iblis hanyalah seorang kultifator jahat yang nakal Dia harus menghadapi kejaran para kultifator yang sales sepanjang hari Pada akhirnya, dia menyinggung aliansi alkemis dan terpaksa terpojok Dia memilih untuk pergi ke kebuntuan kematian Dalam perjalanannya, ia mengalami banyak kesulitan dan hampir mati di tengah jalan Untungnya, keberuntungannya sangat bagus, dan dia berhasil mencapai kebuntuan kematian Dalam beberapa tahun pertama, Harimau Iblis mengalami masa sulit Dia diculik dan menjadi budak ditambang Dia bahkan ditangkap oleh seorang kultifator wanita dari Joyful Demon Sec Karena, kultifasi ganda, selama ratusan tahun Dia hampir lumpuh Baru setelah itu dia menemukan kesempatan untuk membunuh kultifator wanita itu Dan menyerap semua esensi di tubuhnya Oleh karena itu, Harimau Iblis benar-benar mendapatkan pijakan di kebuntuan kematian Setelah itu, keberuntungan Harimau Iblis sepertinya semakin membaik Dalam waktu singkat 4 hingga 500 tahun Dia berhasil menerobos dari pencipta 3 kesengsaraan menjadi pencipta 5 kesengsaraan Dia memiliki kesempatan untuk menjadi Raja Abadi Dia mendirikan desa Harimau Iblis dan dipilih oleh Batu Dewa Kebuntuan sebagai penggarap cadangan Dari sudut pandang Mohu, hari-harinya di masa depan akan lebih baik Namun, dia juga tahu batas kemampuannya Batasannya adalah alam pencipta 6 kesengsaraan Begitu dia mencapai ranah ini, dia mungkin tidak akan bisa menerobos lagi Oleh karena itu, dia sudah mengambil keputusan Begitu dia mencapai alam Raja Abadi, dia akan meninggalkan tempat kematian ini Dan membalas dendam pada alkemis yang memaksanya menemui jalan buntu Sejak saat itu, dia akan bebas dan tidak terkekang di dunia luar Mengapa tampaknya lebih sedikit dari sebelumnya? Devil Tiger, yang pandai menghitung, mengerutkan kening Matanya memancarkan sedikit rasa dingin saat dia melirik ke arah bawahannya Yang memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka Siapa di antara kalian yang mengambil semuanya untuk dirimu sendiri? Tampil menonjol sekarang Jangan tunggu aku menyeretmu keluar Saat itu, kamu bisa membayangkan akhir seperti apa yang akan kamu hadapi Kata harimau iblis dengan wajah dingin Bawahan Devil Tiger mengenalnya dengan sangat baik Kepala desa mereka adalah orang yang tidak sanggup menanggung kerugian sedikitpun Jika tidak ada yang menonjol dan menyerahkan diri hari ini Semua orang akan terlibat Memikirkan hal ini, semua orang saling memandang Saat harimau iblis hampir kehilangan kesabarannya Salah satu dari mereka berseru kaget, kepala desa Upetinya tidak diambil oleh orang lain, tapi orang-orang yang pergi ke desa sepuluh hantu belum kembali Yang mereka lewatkan adalah upeti dari desa sepuluh hantu Belum kembali Tempat ini hanya berjarak 30 ribu mil dari desa sepuluh hantu Empat hingga lima hari sudah cukup untuk perjalanan pulang pergi Bukan Mereka telah pergi selama tujuh hari penuh Kenapa mereka belum kembali? Kata harimau iblis dengan dingin Mungkin, mereka bertemu sesuatu dalam perjalanan pulang Seseorang berkata dengan suara rendah Apapun yang terjadi, aku akan pergi ke desa dewa laut untuk memberi penghormatan Siapa di antara kalian yang akan pergi ke desa sepuluh hantu dan membawa kedua orang itu kembali untukku? Harimau iblis tertawa dingin Segera, dua ahli penciptaan kesengsaraan keempat mengajukan diri dan terbang menuju desa sepuluh hantu Beberapa hari berlalu, dan kerumunan orang menyadari bahwa kedua ahli penciptaan kesengsaraan keempat masih belum kembali ke desa harimau iblis dalam waktu yang ditentukan Baru sekarang orang banyak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah Saya ingin melihat siapa yang berani memprovokasi saya, harimau iblis Kumpulkan semua orang dan pergilah ke desa sepuluh hantu Harimau iblis itu mengeluarkan raungan marah dan terbang ke langit Para penggarap desa harimau iblis juga meraung Satu demi satu, mereka terbang ke langit dan berdiri di belakang harimau iblis itu Ada lebih dari 500 petani, 1 hingga 200 lebih banyak dari 10 desa hantu Apalagi kualitas para pembudidayanya juga sangat tinggi Ada lebih dari 20 pencipta kesengsaraan keempat Sisanya adalah 3 pencipta kesengsaraan dan 2 pencipta kesengsaraan Pada dasarnya, tidak ada pencipta 1 kesengsaraan Harimau iblis melihat ke arah desa sepuluh hantu dan mencibir Kemudian, dia memimpin 500 penggarap desa harimau iblis Dan berubah menjadi cahaya hitam yang menyapu desa sepuluh hantu Tidak lama kemudian, harimau iblis dan yang lainnya mendarat di pintu masuk desa sepuluh hantu Di depan mereka ada seorang pemuda berpakaian putih dengan punggung menghadap mereka Terima kasih telah menonton!